Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman Jangan lupa guys, di channel ini membahas tentang cara cari cuan terutama dari rumah ya guys, work from home Juga dibahas tentang ya tool-tool atau alat-alat untuk mempercepat ya, membantu proses agar cuannya cepat dateng ya Masuk kantong gitu Kali ini kita akan membahas tentang disini apa ya, cara kepepet ya, cara kepepet cari cuan dari rumah gitu Jadi setelah Sirtiman itu ya keliling-keliling ya cari-cari info Ternyata banyak ya dari teman-teman kita itu yang sedang keuangannya tidak dalam keadaan bagus gitu Istilahnya lagi krisis, mepet banget, lagi bokeh, lagi ancur-ancuran, istilahnya lagi ya udah bangkrut deh gitu Nah disini Sirtiman cuma bisa kasih beberapa tips ya, selebihnya ya tergantung kalian kreativitas, usaha Yang terutama sih kalau dalam keadaan kondisi istilahnya lagi bokeh, kepepet Itu mental kita sangat ya sangat dibutuhkan mental yang harus bangkit gitu ya, siap tempur atau harus keluar dari situasi ya kepepet tersebut gitu Disini Sirtiman mau mencotohkan beberapa masalah yang dihadapi juga contoh pengalaman Sirtiman sendiri dulu Dulu ini jaman Sirtiman ya belum ada istilahnya Youtube atau online ya, internet lah Kalau lagi kepepet itu saat Sirtiman ngekos dan harus bayar kos dan kerjanya juga marketing gitu Jadi kalau dapet sales baru dapet duit komisi seperti itu Ada ya marketing yang komisinya keluar setelah ada sales seperti itu Jadi kondisi keuangan finansial itu ya tidak aman gitu loh, emang berisiko seperti itu Karena kalau ya namanya hidup tuh harus ada pengeluaran ya, harus ada biaya pengeluaran Entah itu sewa kos-kosan atau sewa rumah Entah itu makan, entah itu ya biaya untuk sehari-hari lah Untuk beli alat mandi, beli ya laki-laki beli apa, beli deodoran atau ya itu kan harus gitu Kalau nggak ya efeknya sangat merugikan gitu ya Kalau deodoran nggak bisa kebeli ntar keteknya bau gitu Jadi ya disini ya kita berusaha ya agar bisa keluar dari situasi seperti itu Nah salah satu contoh itu adalah kejadiannya Ini berdasarkan teman Sirtiman ya Mungkin sejarahnya tuh dia itu kerja di, pernah kerja di luar negeri Karena merasakan gajinya tinggi, gajinya di atas UMR rata-rata di Indonesia Terus ya di, ya selama kerja ya pasti dia beras, ya bisa menabung lah, beli rumah, sawah Nah sekarang pas ya keadaannya covid seperti ini dan dia dirumahkan Ya dipulangkan ke Indonesia, dia tuh mengalami kendala gitu loh Kendalanya apa, ya pengeluarannya tinggi Karena belum dapet jok lagi Dan dia berasa, ya merasa apa ya, dulu gajinya tuh tinggi gitu Kalau di Indonesia ini, ya kalau misalnya ngelamar di mana-mana tuh kayaknya nggak pas sama Sama mungkin gaya hidup atau lifestyle-nya gitu Jadi ya mungkin dulu biasa bisa beli ini, bisa beli barang ini sekarang Ya susah gitu, karena nggak ada pemasukan dan mau usaha apa juga susah Mau usaha ini itu, nggak punya modal, nggak punya modal cash ya Yang ready di tabungan juga kalau misalnya ada masalah pribadi Ya nggak tau lah ini masalah keluarga atau masalah privasinya Jadi ya mentalnya itu ya bingung gitu, jadi bingung mau gimana-gimana tuh mentok Mau gimana-gimana tuh kayaknya nggak berhasil ya seperti itu Yang jelas ya kondisi keuangan, finansial lagi drop seperti itu Mempengaruhi mental dan tindakan Nah disini Sirtiman ini Ya berusaha apa ya, mengasih gambaran aja Dulu Sirtiman pernah ngapain Ya mungkin istilahnya Ya dicari bagusnya deh, cari hal-hal yang positifnya deh dari yang Sirtiman pernah alami Jadi saat dulu belum ada online Sirtiman itu ya Ya karena mungkin dari SD, SMA Nabung, terus bisa beli barang kayak elektronik atau apa gitu ya Atau misalnya baju-baju Ya seperti kayak baju-baju bola atau baju-baju musik seperti itu Atau kaset-kaset Nah itu dulu Sirtiman ya sempet jual-jual barang gitu Jual-jual barang Kalau dijual di offline kan Ya di toko barang bekas gitu kan Harganya ya jangan diharapkan dah gitu Jangan diharapkan sesuai dengan keinginan gitu Yang pasti karena butuh cash Mau nggak mau ya mau nggak mau Yang penting jadi modal dulu Hitungannya seperti itu Jangan hitungan ini harga barangnya segini Yang penting tuh kita megang Megang modal Dari modal ini masih bisa diputer lah gitu Kalau kita mengharapkan harganya yang sesuai dengan keinginan Kemungkinan akan lambat gitu Lakunya susah Dan juga Ya udah nggak keburu Udah nggak keburu Kita butuh benar-benar darurat Nah tapi Keadaannya nggak mendukung gitu Kita pengen segala sesuatunya tuh aman Dapat jual barang maunya yang tinggi Atau ya mungkin Padahal mah dikejar sewa tempat Atau dikejar pengeluaran lain Nah disini Saran siriman sih yang penting Laku dulu barangnya deh Murah nggak apa-apa Jangan hitung harga sama Harga pasar ya Kita yang hitung kecepatan Megang cash di tangan Dalam satu hari Kalau misalnya Beberapa barang Banyak dijual Cepat dijual Itu Sikat aja gitu Daripada nanti Nunggu-nunggu seminggu dua minggu Belum laku Karena harganya kurang cocok Nanti malah Tambah masalah Tambah Nggak ketolongan lagi Kalau udah Udah terlalu lama Ya manfaatin aja Sesegera mungkin ya Barang yang ada di rumah Entah itu Elektronik Entah itu barang yang rusak Yang rusak pun laku Sirtiman pernah jual Dipasangin rusak Apa aja Sebenernya yang rusak DVD rusak pernah jual Meskipun harganya dibayar cuma DVD rusak cuma Rp25.000 Rp30.000 Ya itu jadi modal gitu Daripada Ya DVD rusak di rumah Buat apa juga Menemenin Menemenin rumah Menemenin kamar Ini kan dijual Rp25.000 Lumayan Kumpulin Ya sejenis itu Kali misalnya Dikali 10 Dapat Rp25.000 Rp250.000 Ya lumayan Masih bisa Beli pulsa Atau Kalau zaman sekarang ya Beli pulsa Atau Ya bisa Ya bisa mulailah Meskipun Modalnya segitu Masih Masih agak Agak Susah Nah disini Kasih Sireman Cuma kasih bisa Tips aja ya Kasih tips ya Emang Kemungkinan Keadaannya Tiap orang beda-beda Jadi Ini dicari Apa sih Kreatifitasnya Modal nekat Dari kalian Kalau punya barang di rumah Jual Kalau punya Ya jasa apa Untuk tetangga Kadang kalau Nggak punya barang pun Ya Sireman Mau nggak mau Saranin Cari Orang yang punya Barang Gitu Ya di deket rumah Mau nggak mau Yang biar nggak keluar Rongkos Jalan Dekat rumah Ada toko-toko Samperin Bantuin Jualan Bantuin Bukain lapak Di online Kalau ada Laku Setor Kalau ada laku Setor ya guys Duitnya jangan di korup Karena itu Kita udah terima kasih Dianya udah Bolehin Bantuin Bolehin Jualin Barang Kitanya Nggak perlu Belanja Ya kalau Laku Setor Modalnya Dia berapa Kasih Kita ambil Komisi Jangan Modalnya Dia kita putar lagi Jangan Itu namanya Ya korupsi lah Nggak beretika Itu dia udah nolong Kitanya harus Nolong balik Nah disini Kalau itu Untuk yang Yang nggak biasa Online ya Jual barang Jual ada Yang ada Jual Perhiasan Jual Aset-aset Yang bisa dijual Barang koleksi Jual Karena Saat Itu Saat Kalau kita lagi Kepepet Kita emang lagi Butuh Darurat banget Dana cash Untuk survive Kebetulan hidup Yang namanya Orang kan Jangan sampai Makan dari Kebun Jangan sampai Nyolong Hasil Punyanya orang Kecuali kita hidup Di hutan Ya bebas Ngambil Kalau Di kota Kan Nyolong Maaf Hasil kebunan tetangga Nanti kan diteriakin Maling Ya kecuali Kalau minta Cuma kan Kalau bisa Jangan nyusahin orang Apa-apa minta Apa-apa minta Jadi mental Minta-minta Itu sir Timan kurang suka Mental pengemis Lebih baik Mental jualan Mental jual jasa Karena dengan Membangun mental jualan Membangun Ini kesempatan Untuk membangun Usaha Mengembangkan bisnis Itu lebih besar Daripada cuma mental Minta-minta Mental minta-minta Emang Jangan Mengharapkan Saudara Temen Mintain duit Itu gak Menyelesaikan masalah Yang ada Justru malah Mereka Akan skeptis Gak suka Sama kita Datang Ketemu kita Wah ini pasti Mau nyusahin Seperti itu Pikirannya seperti itu Guys Mungkin kita pikirannya Gampang aja Minta aja Mereka lah Ngemis-ngemis Melas Curhat Segala Kesedihan Dikasih Diceritain Ke temen Cuma ya Namanya temen Mereka juga punya Kebutuhan Mereka juga punya Kesulitan Kalau misalpun Yang Yang ngasih juga Mereka Belum tentu ikhlas Karena mereka Juga butuh Nah disitu Nanti daripada Memutuskan hubungan Silaturahmi Gara-gara Ya kita Egois Gak mau usaha sendiri Lebih baik Mendingan usaha sendiri Apa yang ada Kita jual Apa yang Ada di sekitar kita Kita monetasi Kita manfaatin Contohnya misalnya Sirtiman ini Di Ya di rumah Udah banyak ya Barang bekas Yang dijual Barang rusak Yang dijual Juga masih ada Beberapa barang Baru ya Untuk jualan Mana aja Yang penting Jadi duit Jadi modal Jadi cuan Misalnya Sirtiman Ngeliat di deket rumah Itu ada tukang Barang bekas Yang Kalau diliat sih Kayaknya Ya dia Emang gap tech Online Nah disini Sirtiman Ya coba deketin aja Tawarin Barangnya mau dilakuin Nggak nih Lakuin nanti Dibantu jualan Nanti Bagi hasil Dikas komisi Kalau laku Ya dia Menyadari Rata-rata Penjual sekarang Menyadari Dunia online Itu emang Lagi rame Dan Kalau Dia gap tech Online Makanya dia tuh Butuh juga Orang Seperti Sirtiman Yang menawarkan Bantu promo In Disini Sirtiman Nggak minta gaji Karena dia sendiri Juga untuk Survive Tokonya Juga susah Jadi disini Sirtiman Ya gini aja Karena Ya mungkin Dia membolehkan Tuh barang Silahkan deh Mau di Apain Dilakuin Maunya sih Orang seperti itu Cuma Disini Sirtiman Emang Hemat Waktu juga Kasih Kasih Penjelasan Juga Kalau mau dilakuin Minimal kasih foto Barangnya Kasih Keterangan Kasih ini Kirim Via WA Seperti itu Biasanya di Setiap area Pasti ada Yang jual Rongsok Seperti itu Mungkin Rongsok Tapi barangnya Nggak terlalu Jelek juga Mungkin dari Rusak Di service Atau dari Ada orang Jual bekas Nah Seperti itu Nah Disini Dia tuh Jualnya Seperti ini Barang kayak sepeda Barang Barang rumah Tangga Entah itu Elektronik Lampu Blender Dispenser Ada Macem-macem ya Ada Mixer Ada Cooler Cooler itu Yang kayak Tipas angin Yang Tapi adem Kayak AC Barang-barang rumah Disini Sirtiman Bantu posting Jadi Kalau misalnya Dari 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 Kalian Misalnya Punya Sendiri Punya 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 rumah Atau Punya Istilahnya Barang Udah Nggak ada Lagi deh Mas Punya 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 rumah Ya jual Jual Aja Disini Atau Ya Kalau Kalau bisa Si digade Cuma digade Itu cuma Perhitungannya Harus Matang Harus Bisa Ngembalikin Dari Duit Gadainya Kalau Dapat Duit Modal Dari Gadainya Itu Dijadikan Diputar Usahanya Harus Matang Kalau Nggak Mau Pusing Dijual Cuma Dijual Itu Kita Kehilangan Aset Tapi Harus Ada Bisnis Yang Harus Dimulai Soalnya Kalau Nggak Saya Bakal Fatal Ini Pilihannya Antara Gadainya Sama Jual Di Pertimbangkan Kalau Nggak Punya Hak Nggak Punya Aset Sama Sekali Mau Nggak Mau Cari Orang Yang Punya Barang Gitu Aja Karena Kenapa Barang Karena Barang Itu Lebih Mudah Rata-rata Tetangga Kita Tuh Yang Nggak Semuanya Punya Aset Virtual Rata-rata Punya Barang Dan Orang Saling Tukar Menukar Butuh Barang Butuh Kipas Angin Bekas Butuh Setrika Blender Bekas Butuh Mixer Adonan Adonan Kue Bekas Kalau Baru Nanti Mereka Ada Pilihan Kalau Baru Biasanya Barang Baru Barang Keluaran Yang Sekarang Ini Kan Kualitasnya Nggak Sebagus Barang Kualitas Yang Dulu Jaman Elektronik Jaman Dulu Itu Ibaratnya Kayak Sony Atau LG Atau Barang Barang Rumah Tangga Kayak Toshiba Dan Itu Lebih Kuat Dibanding Yang Jaman Sekarang Mungkin Banyak Merek Banyak Merek Dari Cina Atau Dari Merek Lokal Kualitasnya Kalau Dulu Lebih Kuat Lebih Kuat Meskipun Teknologinya Tertinggal Teknologi Jaman Dulu Cuma Entah Kualitas Gulungan Dinamonya Kualitas Bahan Material Lebih Kuat Dibanding Jaman Sekarang Yang Segera Suatunya Dipangkas Kayak Handphone Dipangkas Bahannya Kamera Ya Paling Ngandalin Kamera Aja Kalau Handphone Cuma Untuk Bahan Dipangkas Sampai Aksesoris Aksesoris Nya Tuh Nggak Dikasih Kalau Zaman Dulu Kan Emang Materialnya Kuat Jadi Terbukti Misalnya Kayak iPhone 4 Tahun 5 Tahun 7 Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Juga Masih Bisa Dipakai Sedangkan Kalau Android Zaman Sekarang Yang Terbaru Mungkin 2 3 Tahun Juga Udah Udah Rusak Udah Error Seperti Itulah Beda Kualitas Beda Harga Beda Kualitas Nah Disini Untuk Yang Di Sekitar Area Kita Bisa Dijual Ke OLX Atau Facebook Facebook Marketplace Untuk Cara Ngeupload Silahkan Cari Tutorial Di Youtube Atau Google Ya Guys Cara Ngeupload Barang Cara Listing Barang Yang Jelas Disini Diarahkan Aja Kearah Situ Jadi Cari Yang Ada Tetangga Tadi Tetangga Ada Jual Barang Jual Barang Elektronik Atau Jual Fashion Baju Atau Jual Binatang Pet Atau Atau Bantu Bantu Lakuin Nanti Kita Itu Kita Bisa Ngumpulin Tabungan Ngumpulin Modal Nah Nanti Kita Bisa Keluar Dari Keadaan Survive Daripada Cuma Minta Temen Injem Injem Saudara Apalah Itu Ya Sertiman Juga Pernah Ngelakuin Semua Itu Cuma Setelah Dipikir Pikir Itu Ya Ini Sertiman Lihat Sendiri Real Mendingan Begini Bantuin Tetangga Tetangga Terima Kasih Tokonya Sudah Dilakuin Selama Ini Sudah Banyak Transaksi Banyak Store Dia Juga Seneng Sampai Dia Nitip Kamera 2 Juta Atau Temen Temen Juga Titip Laptop Atau PC Juga Nggak Ada Nggak Ada Rasa Was-was Ya Istilah Sudah Dipercaya Nah Disini Kalau mau Ditingkatin Lagi Bisa Di Kalau Untuk OLX Itu kan Areanya Yang dekat-dekat Rumah Kalau Disini Timan Coba Ke Tokopedia Atau Shopee Atau Mungkin Bukan Lapak Atau Di TikTok Juga Bisa TikTok TikTok Juga Bisa Disini Sertiman Baru Upload Di TikTok TikTok Seller Untuk Barangnya Coba Ini Baru Upload Sedikit Baru Upload 2 Baru Upload 2 Nanti Rencana Seperti Tokopedia Dia Akan Di Upload Juga Disini Memperbesar Peluang Untuk Laku Istilahnya Untuk Laku Kalian Harus Ngelakuin Ini Kalau Enggak Kalian Akan Bingung Kalian Akan Bingung Akan Gak Tahu Gimana Lagi Setiap Hari Masalah Masalah Ini Akan Bertambah Setiap Hari Kita Butuh Makan Setiap Hari Butuh Pengeluaran Belair Listrik Bayar Sewa Tanggal Tanggal Maut Sudah Ditunggu Nah Disini Ini Harus Berjuang Harus Benar Benar Mejar Setoran Mati Matian Kalau Kalau Ini Kan Ada Yang Ngechat Ada Yang Nanya Barang Itu Dirayu Gimana Caranya Biar Beli Gimana Caranya Biar Jadi Kalau Dari Satu Barang Bisa Laku 20 Sampai Misalnya 15 Sampai 50 Ya Tergantung Ya Kalau Misalnya Elektronik Agak Mahal Bisa Laku 200 Rp Laku 5 Bisa Dapat 1 2 Jutaan Gitu Kalau Dalam Sebulan Bisa 2 3 Juta Itu Lumayan Lah Itu Untuk Survive Untuk Bayar Sewa Masih Bisa Kalau Sewanya Sekarang Ngekosnya Dirasa Kemahalan Cari Yang Lebih Murah Makannya Juga Ya Kalau Biasanya Di atas 10.000 Yang Sekarang Beli Istilahnya Restoran Padang Yang 10.000 Itu Udah Udah Bisa Mengakalin Untuk Makan Dan Kos-Kosan Selanjutnya Tinggal Waktunya Dimanfaatin Untuk Untuk Jualan Yang Ngembangin Bisnis Untuk Ngembangin Bisnis Modalnya Udah Mulai Kelihatan Kelihatan Masuk Apa Pemasukannya Masuk Modalnya Membesar Tambah Banyak Dimanfaatkan Dengan Mulai Memikirkan Gimana Melipat Gandakan Pendapatannya Yang Selama Ini Cuma 1.000 2.000 Gimana Caranya Biar 5.000 Biar 10.000 Seperti Itu Mulai Mikir Ke Aras Itu Kalau Udah Gajinya Dirasa Di Atas UMR Udah Mulai Aman Ya Mulai Jualan Barang Yang Selama Ini Dropship Selama Ini Bantuin Tetangga Mulai Jualan Sendiri Mulai Buka 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 Usaha Sendiri Kayak Di Rumah Kita Bisa Buka Usaha Pulsa Pounter Bisa Jualan Aksesoris Gadget Bisa Jualan Elektronik Apa Aja Misalnya Dapat Barang Murah Kayak Di Sopi Flash Sopi Flash Itu Kita Dapat Barang Murah Kita Berebut Kan Stoknya Terbatas Kalau Dapat Kita Bisa Untung Jual Untungnya Lebih Besar Seperti Itu Jual 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 Konter Sendiri Untung Besar Kalau Ada Depan Rumah Pinggir Jalan Lebih Enak Lagi Kalau Bisa Cari Yang Seperti Itu Bisa Jualan Atau Gimana Caranya Nitip Orang Konsinyasi Kalau Rumah Di Dalam Gang Konsinyasi Ada Toko Konter Sebelah Titip Barang Titip Barang Nanti Ambil Store Dicek Seperti Itu Jadi Gitu Aja Untuk Tips Nya Mungkin Kalau Untuk Ke Arah Freelancer Bisa Cuma Nanti Ini Tergantung Skill Kalau Di Indonesia Biasanya Di Forum Di Kaskus Atau Di Ya Di Forum Forum Sesuai Dengan Hobi Sama Skill Forum Forum Banyak Forum Tentang Misalnya Binatang Pembiaraan Apa Kalau Skillnya Disitu Ya Masuk Forum Itu Misalnya Dia Pintar Untuk Ternak Ikan Masuk Forum True Boost Atau Apa Seperti Itu Biar Dia Biar Menjual Jasa Juga Menjual Produk Produk Yang Berhubungan Dengan Minat Sama Hobinya Itu Jadi Kalau Misalnya Pepet Jangan Jangan Bingung Langsung Cari Cara Gimana Biar Keluar Dari Masalah Itu Biar Keluar Dari Masalah Itu Kalau Menunggu Suatu Yang Lama Itu Yang Udah Nggak Keburu Udah Nggak Disarankan Kita Butuh Sekarang Kita Harus Bisa Cari Duit Secepat Mungkin Seperti Itu Lain Lagi Kalau Untuk Kita Udah Stabil Di Jangka Mendeknya Mulai Bisnis Ngangka Menengah Atau Jangka Panjang Yang Lebih Lama Lagi Nah Kalau Untuk Buru Buru Begini Kan Harus Manfaatin Waktu Waktunya Tidak 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 Berlama Lama Kalau Punya Handphone Kalau Handphone Cuma Satu Jangan Dijual Handphone Itu Penting Handphone Itu Penting Bisa Kita Bisa Buka Lapak LX Facebook Tokopedia Sopi Atau Tiktok Kalau Handphone Dijual Kita Tambah Susah Lagi Kita Masarin Barangnya Kemana Kalau Lewat Offline Aja Sekarang Di Online Aja Rame Banyak Orang Udah Paham Belanja Online Bayarnya Udah Paham Bisa COD Bisa Transport Bisa Bayar Ke Indomaret Atau Alfa Alfa Ya Seperti Itu Manfaatin Handphone Manfaatin Yang Yang Bisa Peluang Untuk Membuka Lapak Seperti Itu Oke Untuk Tips Cari Duit Ke Pepet Alas Sirtiman Kali Ini Update Bulan April 2023 Bisa Dicoba Kalau Ada Yang Mau Ditanya Langsung Ditanya Sirtiman Sebenarnya Siap Membantu Orang Yang Kesulitan Membantu Dalam Artian Kasih Solusi Pencerahan Aja Tidak Membantu Minjemin Duit Karena Kita Cari Duit Cari Cuan Sirtiman Cuma Orang Biasa Dapat Terjek Sedapat Bukan Orang Kaya Untuk Yang Dirasa Konten Ini Bermanfaat Jempol Ditunggu Juga Pencet Tanda Lonceng Atau Subscribe Langsung Channel Ini Biar Sirtiman Lebih Semangat Lagi Lebih Gairah Buat Konten Yang Bermanfaat Untuk Kita Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye Bye